Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anak-anak sekalian sehat dan tetap semangat belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah di kesempatan ini adalah materi terakhir di semester kanjil ini materi kita adalah UKBM keempat yaitu ulama pada masa Daulah Abbasiyah anak-anak sekalian ulama pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi tiga bidang keilmuan yang pertama bidang hadith yang kedua bidang fiqih dan yang ketiga bidang tafsir jadi saya ulang pertama bidang hadith yang kedua bidang fiqih dan yang ketiga bidang tafsir untuk memetakan materi di awal jadi kalian biar tidak bingung nih Pak Anang petakan dulu secara global ulama hadith ada 6 oke ya yang dibahas ya yang dibahas dalam kurikulum kita kemudian ulama fiqih ada 4 dan ulama tafsirnya ada 2 jadi ulama hadithnya 6 ulama fiqihnya 4 ulama tafsirnya 2 ulama hadith ya dikenal dengan muhadisin jadi muhadisin itu ulama-ulama yang memang pakat di bidang hadith kemudian ulama fiqih dikenal dengan fuqoha jadi fuqoha itu para ulama fiqih ada pun para ulama tafsir disebut dengan mufassirin ya mufassir atau mufassirin itu artinya para ulama di bidang tafsir baik ya sudah bisa dipetakan kalian sudah memahami serai global di awal bahwa itulah ulama-ulama yang memang memajukan peradaban daullah abbasiyah di bidang keagamaan tertutupnya ya baik sekarang kita fokus ke ulama hadith anak-anak ulama hadith yang 6 itu kalau secara nama kalian tinggal melihat di buku fokus di buku paket siswa itu sudah jelas ya 1 Imam Bukhari yang kedua Imam Muslim yang ketiga Imam Abu Daud yang keempat Imam At-Tirmidhi yang kelima Imam An-Nasai dan yang keenam Imam Ibn Majah dari 6 ulama hadith ini anak-anak mereka masing-masing memiliki karya di bidang hadith jadi mereka mengumpulkan ribuan hadith kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab nah kitab-kitab yang 6 itu kan mereka 6 orang tuh karyanya berarti juga dari masing-masing orang satu dalam bidang hadithnya berarti kan 6 ya nah 6 buah kitab hadith itulah yang dalam sejarah dikenal dengan kutubus sita kutubus sita kutubus sita kutub itu jama' dari kitab ya kalau kitab kan hanya satu tapi kalau kutubun itu maknanya banyak kitab sudah lebih dari dua namanya kutub sita itu artinya sitatun 6 berarti kutubus sita artinya 6 buah kitab hadith harus ada kata hadithnya ya sebab kalau 6 buah kitab selain kitab hadith itu nggak dikatakan kutubus sita nah tapi ini adalah bidang bidang hadith maka disebut dengan kutubus sita nah ini pemintaan awal yang penting itu melogikakannya dan mementakannya yang penting bagi kalian kalau misalnya imam buhar itu kitabnya apa imam muslim kitabnya apa imam abu daud kitabnya apa itu kan tinggal kalian baca satu kali selesai sudah bisa dipahami baik anak-anak kita masih fokus ke ulama bidang hadith yang perlu kalian pahami lagi adalah bahwa ulama-ulama bidang hadith ini anak-anak yang menghasilkan karya yang dikumpulkan dalam kutubus sita dalam istilah kutubus sita dalam buah kitab hadith yang perlu kalian pahami adalah bagaimana mereka punya spirit spirit keilmuan yang akan membakar akan membakar jiwa keilmuan kalian tetap hidup tetap semangat supaya apa supaya di zaman modern ini ada penerus-penerusnya ulama-ulama hadithnya ya semoga kalian ya jadi salah satu kalian atau mudah-mudahan banyak yang akan menjadi ulama-ulama yang pakar hadith nantinya hafal ribuan hadith ya hafal sanadnya hafal derajat hadithnya shohih hasan doaibnya dan seterusnya itulah yang dikategorikan dalam ulama bidang hadith ya yang perlu kalian teladani apa yang kalian teladani tentu biografi keilmuannya contoh begini bagaimana Imam Bukhari Imam Bukhari dia sejak usia 16 tahun ya kemudian dia ke Makkah ke Madinah ya untuk belajar dari para guru besar hadith ya kemudian usia 18 tahun dia sudah hafal Kalian Mubarak ya kemudian bagaimana Imam Bukhari menelusuri mengumpulkan hadith hadith ya ya bisa menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengumpulkan hadith dan hadithnya diseleksi ini shohih atau tidak ini hadithnya doib atau tidak nah bagaimana cara kita meneladaninya tentu bukan sekadar meneladan jalan jauh kemana mencari dan mencari ilmu tetapi dalam bidang hadith ini bagaimana Imam Bukhari mengajar kepada kita bahwa apa yang diucapkan itu harus sangat-sangat selektif terlebih ini ucapan Nabi Muhammad wassalam jadi ada kesan dan pesannya itu hati-hati dalam berbicara bicara itu harus yang baik-baik harus yang berkualitas nah itu salah satu spirit dari biografi keilmuan Imam Imam Bukhari berikutnya anak-anak kita fokus sekarang ke ulama binang fikih mereka dikenal dengan Fukoha para ahli fikih dan yang empat orang ulama fikih ini ya dari Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanbali ya empat orang tersebut empat ulama tersebut dikenal dengan para ulama atau para imam mazhab ya anak-anak ya jadi dalam fikih kan ada mazhab tuh kita mengenal sholat menggunakan mazhab Syafi'i ibadah ini menggunakan mazhab Hanafi nah Imam mazhab itu ya empat orang itu ya Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanbali jadi mereka dikenal dengan Imam mazhab maka biasanya ya dalam fikih mazhab adhab atau pendapat-pendapat dalam fikih itu merujuk kepada mazahibul arba'ah ya anak-anak ada istilah mazahibul arba'ah mazahib itu jenis-jenis mazhab atau pendapat atau aliran arba'ah itu empat berarti mazahibul arba'ah itu aliran dalam fikih yang jumlahnya empat nah ini ya kalau karyanya karya Abu Hanifah itu seperti apa karya Imam Malik seperti apa Imam Syafi'i Imam Hanbali karyanya apa itu bisa dibaca di buku itu satu kali baca sudah jelas sudah bisa yang perlu dianalisa oleh kalian adalah bahwa Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi anak-anak itu merupakan ulama fikih pertama yang menyusunnya yang menyusun kitabnya secara tematik jadi secara tematik itu bisa begini tema pertama judulnya tentang toharoh nih tentang tentang bagaimana toharoh dalam islam nanti ada ada penjelasan hadis-hadis dikumpulkan disitu tentang sholat temanya sholat apa tentang zakat dikumpulkan lagi tentang puasa dan seterusnya nah itu adalah Imam Imam Hanafi itu yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasar kelompok-kelompok atau tema ya mulai dari toharoh jadi kalau kalian kalian belajar kitab fikih ya kita pikirnya yang di zaman sekarang nih kita pikir yang tipis dulu aja misalnya kita pikir tentang kita bisa finatun aja mesti kan awal-awal tentang tentang toharoh ya tapi kalau kitab-kitab fikih besar ya itu mesti awalnya tentang tentang toharoh kemudian nanti tentang sholat dan seterusnya nah ini tentang Imam Imam Hanafi nah sekarang Imam Imam Malik ya Imam Maliki bisa kalian bisa kalian tengok juga tuh cermati di buku bagaimana menulis kitab al-muwata dan disusunnya gak tanggung-tanggung tuh sangat serius disusun selama empat puluh tahun nah bagaimana kalian meneladani mereka mereka berkarya dengan serius ya pengawatan waktunya setiap saat setiap hari untuk berkarya membaca menulis menghasilkan karya besar sehingga usianya usia kedua mereka artinya mereka sudah sudah wapat pun seolah-olah masih masih hidup karya-karya mereka masih kita baca menjadi sumber tujukan umat islam di seluruh dunia nah ini spirit bagi kalian spirit bagi kita maka belajar sejarah keilmuan mereka bukan untuk masa lalu tapi untuk masa depan kita bagaimana ilmu agama pun tetap hidup di zaman sekarang sebagai spirit dari mereka kemudian anak-anak imam syafi'i yang perlu kalian cermati ya bahwa imam syafi'i itu membeli dua dua pendapat anak-anak ya pertama disebut dengan Qawul Qadim jadi pendapat pertama ya kemudian yang kedua disebut dengan Qawul Jadid jadi ada Qawul Qadim pendapat lama atau pendapat pertama Imam Syafi'i ada Qawul Jadid atau pendapat baru ya atau pendapat keduanya Imam Imam Syafi'i kenapa kok ada Qawul Qadim ada Qawul Jadid karena Imam Syafi'i berpendapat juga tergantung dipengaruh oleh kondisi geografis dan sosial kemasyarakat setempat sosial kemasyarakatan setempat anak-anak ya jadi misalnya ya misalnya ya ketika Imam Syafi'i berada di Bagdad maka dia punya Qawul Qadim pendapat-pendapatnya tentang ibadah itu seperti apa nah kemudian ketika Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan ke Mesir itu punya Qawul Jadid ternyata apa yang disampaikan di Bagdad berbeda dengan apa yang disampaikan di di Mesir itu maknanya bahwa di dalam di dalam Fikih itu bersifat dinamis Fikih itu bersifat dinamis tapi kalau syariat tetap misalnya tentang tentang sholat ya tentang sholat tentang sholat tata caranya ini masalah Fikih masalah masalah tata cara ya bukan bukan syariat tidak jangan sampai kalau dipas di Bagdad itu Imam Syafi'i sholat tapi ketika di Mesir jadi tidak bukan masalah itunya tapi masalah masalah tata caranya tata caranya kan begitu ya tata caranya termasuk masalah ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya Fikih bukan sifatnya syariatnya ya jadi itu yang perlu kalian cermati ada Qawul Qadim ada Qawul Jadid dari Imam Imam Syafi'i itu yang paling terkenal poin-poinnya yang perlu kalian pahami supaya bisa menganalisa soal nantinya ya kita lanjutkan sekarang ulama bidang tafsir atau dikenal dengan mufassir atau mufassirin ya yang perlu kalian pahami adalah bahwa pada masa daulah abasiyah anak-anak menafsirkan Al-Quran itu ada dua kelompok besar bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran pertama kelompok yang menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir bil-ma'sur bil-ma'sur yang kedua dengan metode tafsir bil-ra'yi bil-ma'sur itu bagaimana metode menafsirkan Al-Quran jadi Al-Quran akhir-akhir Al-Quran itu ditafsirkan diperjelas dengan hadis dan juga fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi Muhammad itu namanya menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bil-ma'sur ya ada pun menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir bil-ra'yi berarti menafsirkan Al-Quran ayat Al-Quran dengan rasio dengan logika lebih ke akalnya lebih ke rasionya lebih ke cara rasionalnya nah ini perbedaannya nah ada pun yang dibahas di buku kita yang dibahas di buku kita di kurikulum kita adalah dua tokoh ulama tafsir yang menggunakan penafsirannya tafsir bil-ma'sur siapa dia satu Imam Ibnu Jarir At-Tobari masih ingat tentang At-Tobari yang kemarin Pak Andang katakan bahwa At-Tobari ada dua kemarin kan Ibnu Robani At-Tobari ulama bidang kedokteran ya atau ilmuwan kedokteran nah sekarang Ibnu Jarir At-Tobari ini ulama bidang bidang tafsir di samping bidang tafsir At-Tobari juga ahli bidang tarikh ahli bidang sejarah kalian cermati nanti bagaimana biografinya Imam At-Tobari dia bagaimana menghafal Quran sejak usia tujuh tahun bagaimana dia melakukan pencatatan hadis sejak usia sembilan tahun ya kemudian di usia lapan tahun sudah memperoleh kepercayaan menjadi Imam sholat itu kan luar biasa itu seperti bagi kalian itu tentang Ibnu Jarir At-Tobari yang kedua anak-anak yaitu Imam Ibnu kasir nah baik Ibnu kasir maupun Ibnu Jarir At-Tobari itu menafsirkan Al-Qurannya ya menggunakan metode penafsiran Bil Ma'sur jadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis dengan pendapat-pendapat dari para para sahabat apa karya mereka berdua kalau hal itu karya tinggal kalian cermat di buku sudah jelas ya nah berarti anak-anak kesimpulannya kesimpulannya bahwa pada masa daullah Abbasiyah berkembanglah ya kejayaan intelektual baik-baik di bidang umum maupun di bidang agama dan kita bahas di UKBM terakhir ini adalah kejayaan intelektual di bidang agama di bidang ilmu agama ini ada tiga jenis tadi yang disampaikan pertama bidang hadis kedua bidang fikir dan yang ketiga bidang tafsir